Halo InnoFriends, kembali lagi di channel InnoVation Car Audio Kali ini kita mau membahas audio di mobil kejang Innova Kebetulan sekarang kita ada sahabat InnoVation, Ko Alvin Sebagai pemilik dari mobil Innova tersebut Oke, Ko Alvin, apa kabar? Baik Kemarin ini sempat ikut beberapa event kontes Kira-kira apa saja yang dicapai oleh mobil ini? Beberapa hari yang lalu mobil ini baru selesai mengikuti kompetisi Pahami Car Audio Contest Champion of Champion Di IMS G-Expo 2022 Dan mengikuti kompetisi reguler yang terdiri dari 3 asosiasi Yaitu Ken, Ayaska, dan EMA Indonesia Dari hasil prestasi di IMS kemarin Mobil ini berhasil meraih Champion di Ken, kelas King of Extreme Lalu Runner Up di Ayaska Champion of Champion Class Lalu Runner Up di Ayaska Kelas Extreme Open Lalu untuk di EMA mengikuti 2 kategori Yaitu Expert Limited dan Pearson Unlimited Dimana di 2 kategori tersebut berhasil meraih Runner Up di 2 kelas tersebut Dan di kompetisi kemarin juga Mengikuti Pahami Champion of Champion Dimana mobil ini bertanding di 4 asosiasi Dan berhasil meraih Overall Peringkat 4 dari 11 mobil yang ada di kompetisi kemarin Oke, untuk prestasi-prestasi sebelum yang kemarin ini Kira-kira apa saja bisa diberitahu? Total mobil ini sejak pertama kali mengikuti kompetisi di tahun 2017 Sampai sekarang berhasil mengoleksi 49 kiala Baik dari skala lokal maupun internasional Prestasi tertinggi di mobil ini Di EMA tahun 2017 Kita berhasil mendapatkan gelar Champion Asia di kelas Steel Unlimited Dan Pro Sound Cup Unlimited Itu melawan 500 mobil Kurang lebih di 8 negara Asia waktu itu Lalu ada ini Juara 3 Yusachi Asia Final Dan 2 piala besar ini Yaitu King of Sound EMA Indonesia Serta National Champion EMA Indonesia di kelas Master Unlimited Class Jadi ke depannya Mobil ini akan tetap mengikuti berbagai kompetisi yang ada Dan mengoleksi lebih banyak piala lagi Begitu banyak prestasi Boleh kira-kira ko Alvin sharing perangkat apa saja yang dipakai di mobil ini Dari perangkat di mobil ini dari source unit Kita menggunakan cord to go to you Itu berupa streamer Yang dapat membaca file audio high res Yang dikonekkan ke prosesor Menggunakan brand terbaru dari Rusia Yaitu resolute dengan seri T di SP Lalu dari prosesor menuju ke 3 amplifier Ada 3 amplifier Ground Zero Reference Yang pertama itu Ground Zero Reference Pad Channel Untuk mendrive Twitter dan Midrange Yang kedua ada Ground Zero Reference Pad Channel Yang kedua ini untuk mendrive MidBus Jadi channel 2 channel kiri dan kanan Di Bridge Mono untuk mendrive MidBus kiri dan MidBus kanan Lalu satu lagi Ground Zero Reference 2 channel Untuk mendrive Subwoofer Nah untuk speaker sendiri di sistem mobil ini Menggunakan sistem 3-way Dimana terdiri dari sistem 3-way sampai subwoofer Menggunakan Ground Zero Reference Series Yang merupakan seri tertinggi dari Ground Zero Untuk sistem perkabelan sendiri Dari kabel Strum kita menggunakan Harmonic Harmony Concerto PC2 dan PC4 Untuk kabel speaker kita menggunakan Cernov Brand dari Rusia dengan seri klasik MK2SC Untuk kabel RCA Output Menggunakan Harmonic Harmony Direct Link Ultimate Limited Edition Sedangkan untuk input di mobil ini Dari Source Player Core 2 Go To You Itu dikonekkan melalui kabel USB Kabel USB menuju ke prosesor resolute Itu menggunakan Harmonic Harmony Direct Link Ultimate USB Oke untuk segi keamanan kelistrikan mobil ini bagaimana? Untuk sistem kelistrikan sendiri menggunakan 2 A-key Dari ekstetik bedcap tipe X2000 sebanyak 2 piece Lalu disupport oleh fault step up stabilizer dari Harrison Lab 100 ampere sebanyak 2 piece Lalu super kapasitor dari bedcap dengan seri 40F sebanyak 1 piece Dan 2 reserve ya menggunakan bedcap X400 Nah dari sistem kelistrikan yang kompleks seperti ini Tentu dibutuhkan pengaman yaitu skring Nah untuk skring sendiri kita menggunakan skring yang berkualitas baik Dari Harmonic Harmony dengan tipe ANL dan Mini ANL Oke dengan perangkat yang sedemikian banyak Kira-kira berapa lama pengerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek ini? Di mobil ini terakhir pengerjaan kurang lebih sekitar 10 bulan ya 10 bulan terdiri dari mobil ini sebelumnya sudah terinstal Tapi untuk sistem yang sekarang ini kita install ulang dari awal Lalu ada perombakan dari sektor interior juga Modifikasi perubahan tema ya di mobil ini dari sebelumnya Full originalnya coklat menjadi full hitam seperti ini Lalu box subwoofer, box amplifier semua Box pintu, mid bus itu kurang lebih pengerjaan ya sekitar 8 bulanan ya Nah kira-kira Kualfin kedepannya rencana cita-citanya gimana? Kalau audio di mobil ini Untuk kedepannya sendiri yang pasti mobil ini akan tetap mengikuti kompetisi-kompetisi yang ada Target kedepan mungkin di akhir tahun ya EMA Asia Final EMA Asia Final 2022 dimana EMA Asia ini kan melibatkan kompetisi antar 10 negara di Asia Jadi pride-nya berbeda gitu loh dibandingkan kompetisi-kompetisi lokal yang ada Lalu juga kedepannya nanti mungkin ada Yusachi Asia dan World Final ya dimana negara-negara Asia berkompetisi melawan negara-negara dari Amerika Dan kedepan lagi yang dikejar juga National Champion dari Ayasca kelas Extreme Open Bagi anda yang ingin membangun audio di mobil bisa dulu berkonsultasi dengan kami Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel kami Sekian dulu dari kami terima kasih atas waktunya sampai jumpa Terima kasih telah menonton